Seiring perubahan musim, kuda liar yang berlari bebas serta jajaran kubur batu, kiranya itulah deskripsi kebanyakan pelancong jika ditanya tentang Sumba. Pulau yang masuk wilayah Nusa Tenggara Timur ini ternyata punya kejutan manis lagi bagi traveler. Bukan satu hal yang sukar dilihat, apalagi dinikmati. Yang dimaksud tak lain tak bukan adalah panorama matahari terbenam di sejumlah spot di seantero Sumba. Berikut adalah lima spot untuk nikmati sunset di Sumba. 1. Pantai Walakiri Walakiri merupakan salah satu pantai di Pulau Sumba yang sudah cukup terkenal dengan keindahan senjanya. 1. Pantai Pantai Walakiri Pantai Walakiri Pantai Walakiri Karena siang harinya terlalu terik, kebetulan waktu kunjung ke Bukit Wairinding memang direkomendasikan saat sore. 3. Pantai Walakiri 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 Keunikan Pantai Walakiri 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 di Sumba Timur namun tempat ini juga menyimpan padang savana yang begitu indah untuk disaksikan jika beruntung Anda juga akan melihat sekumpulan kuda liar maupun hewan lain di padang savana tersebut terumputannya mengering dan menunjukkan warna kecoklatan membuat padang savana ini terlihat seperti di Afrika perbukitan dengan kontur yang unik seolah memberi tahu bahwa Anda sedang berada di alam bebas yang jauh dari rumah padang savana puru kambera bisa menjadi spot yang bagus untuk mengambil foto warna kecoklatan dan langit yang biru serta awan-awan yang terlihat jelas seperti kapas memberikan persona tersendiri untuk diabadikan ke dalam kamera padang savana puru kambera terletak di desa Mondo kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur jaraknya sekira 24 km dari pusat kota Wai Ngapu Anda bisa mencapainya dengan kendaraan pribadi dengan waktu tempuh 1 jam terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.